Intro Halo semua salam jumpa ketemu lagi kita di konten ada apa hari Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe ya di subscribe dulu lah Tekan tombol like nya dan tinggalkan komentar bijak Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan Kalau sudah mari kita lanjut Intro Baik teman teman netizen yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja Limpahan keberkahan dan keberuntungan Terus diberikan Tuhan yang mahu kuasa Pemilik langit, bumi dan seluruh isinya Dan seperti biasa saya Rudi Hartol kembali Mengajak kalian melihat peristiwa hari ini Di ada apa hari ini Perjalanan kita hari ini teman teman Diawali dengan aktivitas liputan Bersama bocil yang sedang mengikuti Kegiatan olahraga pemana Dan sepertinya ini seru banget nih teman teman Mari kita mampir Olahraga panahan memang tidak hanya Bisa ditemukan di kejuaraan saja ya Saat ini selain bermanfaat untuk kesehatan Memana itu sudah menjadi Salah satu olahraga rekreasi yang menyenangkan Nah tujuan olahraga panahan Adalah menembakkan anak panah Dengan bantuan busur Untuk mencapai target pada jarak tertentu Nah lihat saja nih keseriusan Dari bocil-bocil ini mereka itu Melihat targetnya Mencatat targetnya dan kemudian Melepaskan anak panah Wah keren deh Ini masalah alatnya tiasa itu ya kan Karena kita jauh dari kota Jadi alatnya itu memang agak susah Jadi harus pesan Jakarta Tergolong mahal juga Mahal Wah alatnya sangat mahal Ini tingkat kesulitannya saat mau mana itu dimana kira-kira Biasa ada di arah angin Arah angin ya Kalau kencang mah agak sulit Baik teman-teman netizen Sebagai olahraga kompetitif dan rekreasi Ada beberapa manfaat kesehatan Untuk olahraga panahan yang bisa anda rasakan nih Beberapa diantaranya itu seperti melingkatkan Keseimbangan, koordinasi mata dengan tangan Fokus, fleksibilitas dan kekuatan tubuh bagian atas Nah itu gunanya Tapi memang mana juga memiliki jumlah risiko cedera yang perlu diwaspadai Terutama berkaitan dengan tangan dan lengan ya Sehingga perlu perhatikan peralatan olahraga Dan berlatih dengan instruktur yang berpengalaman Untuk memahami teknik yang benar Karena kalau salah posisi aja itu bisa mempengaruhi ya Terima kasih telah menonton! 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 Setelah satu kantong terkumpul Saya mau rekomendasikan nih Buat kalian yang suka durian Mampir aja di KDU ya Atau kebab durian Ucok pare-pare Hmm itu ditanggul cimpai Dijamin puas Enak banget duriannya Nah di malam harinya teman-teman Saya ajak kalian menikmati Sanggara Talamek Khas dari kantor kopi Tempat nongkrong paling nyaman Di area turun terang Pokoknya mantap jiwa deh Disini kalian juga bisa duduk santai Sambil menikmati suasana sore hingga malam Tamas tadinya dulu Sampai jumpa Masih sudah menikmati Doh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa setelah menikmati Sanggara Taleme saya juga mampir di S3 box kopi Nah salah satu tempat nongkrong yang apa ya jadi tempat milenial ngumpul nih biasanya ada live music mereka suka banget dengerin live musik disini makanya setiap ada live musik Wah tempat ini rame banget selamat menikmati Baik teman-teman netizen sepertinya untuk episode kali ini cukup Sekian dulu terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe dan bagikan Sampai ketemu besok dan salam jumpa Terima kasih sudah menonton